Oke guys, sebelumnya saya mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe dan dukung terus channel ini Buat kalian yang belum, subscribe dulu guys, saya tungguin Nah, kalau sudah subscribe, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami guys Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips kepada kalian sesuai judul aja Jadi, bagaimana cara packing frozen food ini untuk kirim ke luar kota atau kemana yang jauh Jadi, banyak keluhan dari teman-teman kan, pelanggan itu Kalau mau kirim frozen food ke luar kota itu gimana mas? Gimana? Mau kirim ke Sumatera, ke Makassar, ke Papua, bahkan sampai Aceh juga mereka bingung mau ngirim-ngirim Jadi, sini saya akan membuatkan video cara packingnya ya Saya lebih dominan ke, ya, cara packingnya ini Jadi, terus langsung saya praktekin Cara packingnya gimana, terus bahan-bahannya apa aja Itu langsung saya praktekin Jangan di skip-skip video ini, tonton terus dari awal sampai akhir guys Oke, jadi kemana ada teman dan pelanggan saya itu yang ya mereka tanya gimana kalau mau ngirim-ngirim begini buat oleh-oleh misalnya Atau buat kalian yang punya usaha di Shopee online, kalian juga bisa dengan cara ini kirim ke luar kota Dan ini kekuatannya juga lumayan Jadi, kayak frozen food ini kan harus beku ya Frozen food itu kan makanan beku Jadi, harus di suhu minus 18 derajat Nah, di sini kita Di mana kalau ngirim jauh di suhu ruang itu Tantap visor, bisa guys Jadi, di sini saya sudah menyiap-niapin ini bahan-bahan frozen yang buat contoh kita packing nanti Di sini ada satu buah kardus Nah, di sini Ini yang paling penting guys Lihat ini Nah, ini dia Kita hanya menggunakan ini Aluminium foil Jadi, aluminium foil ini bisa kalian dapatkan ya di toko material guys Ini biasanya yang di atap rumah itu guys Pak Peredam panas Jadi, di atap PT-PT ini Pakainya ini Bisa kalian dapatkan di toko material Nah, ini hari dan lalu toko pura Jadi, buat kalian yang mau kirim oleh-oleh frozen food ke Sumatera itu kan Masih jarang di sana itu Dan dari jauh mau kirim ke Sumatera kan Misalnya kita pakai Apa Pengiriman paling lama aja Misalnya lewat bus Kayak ke Jambi, Palembang Dan ke sana lagi Aceh Itu kan bisa sampai 3 hari sampai 4 hari ya Itu masih kuat guys Jadi, kita gunakan bahan ini Kuat Atau pakai JNA Apa aja bisa Buat kalian yang jualan juga bisa dengan cara ini Kalian gunakan Kalian gunakan ini untuk packingnya Kirim Berani Apalagi cuma satu hari itu Berani Jadi, langsung aja guys Kita packingnya gimana ini Menggunakan aluminium foil Jadi, yang pertama ya Yang paling penting ini Kayak Makanan ini Frozen food Sausage juga itu Harus dalam posisi frozen Atau beku Jadi, harus benar-benar beku Langsung aja Kita masukkan ke kardus guys Jadi, kita masukkan sampai benar-benar rapet Padet Gak ada celah Sampai penuh Dan atasnya yang raping Disini ada contoh Sosis koreka Ini harmoni jawara guys Kalau orang Bandung Bilangin sosis badak Sosis sapi Padahal ini guys Sosis badak Ini Ayo mak Harus benar-benar beku ya Ini frozen ya Harmoni Disini ada sosis kamil Disini ada sosis salam Ini beku semua ini Sebagai contohnya Kita packing Misalnya kita mau ngirim Oleh-oleh Buat siapa gitu Dimana yang jauh Ngirim oleh-oleh Karena kalau Prozen itu Kalau Riso urwang Cuman kuat 12 jam maksimal dia Tapi dengan cara ini Kita Bisa sampai 3 hari Di perjalanan Kuat ini Yang penting Rapet Nah Misalnya Udah kayak gini Langsung aja Kita tutup Pertama jadi kardus ya guys Masukin ke kardus dulu Nah ini kita Lakban Kita lakban Jadi lakban juga Harus rapet ini Usahakan Jangan sampai Ada Selah Kita lakban Jadi kalau misalnya Cuman kayak gini Kita kirim sampai Jambi Atau Palembang Ini sampai Lampung aja Palembang udah masih nih guys Gak bakal gua Kita lakban Sampai rapet Bener-bener Rapet guys Habis itu Baru kita gunakan Ini Aluminium foil Caranya kayak gini guys Ini Ukuran berapa ini Satu kali Satu meter setengah Kaling ini Caranya kayak gini guys Selebar mungkin Mungkin bukuannya Terapet mungkin Jadi ini Lebih soalnya Dominion ke Pengiriman jarak jauh ya guys Buat kalian yang Mengirim oleh-oleh Pengjualan online Kita taruh tengah Pertama Kita bungkus seperti ini Kayak bungkus kado ini guys Terapet mungkin Nah Kita lakban lagi Atau buat kalian yang misalnya Punya toko frozen Banyak keluhan di penyimpanan Biasanya kapasitas freezer itu Gak memadai Tama produknya yang dateng Kalian bisa gunakan Cara ini Jadi tanpa Reser Tanpa pulus kulit Ini bisa kuat Ya lumayan lah Satu minggu guys Kan ini udah bener-bener Saya Praktekin Jadi kita bungkus Terapet mungkin ini Jadi Aluminumpoi ini kan Beredam Beredam panas Beredam dingin Beredam suhu Jadinya Suhunya tuh Tetap stabil Kita akan keluar Jadi guys Kita Pokoknya kita lakukan Serapet mungkin ini Misalnya kayak gini guys Nah Kita jangan Cuman selalu Kalau bisa Yang lebih aman lagi Kita dokumen Dua Dua lapis Diatu Oh udah Bisa tiga lah Tebal banget Dua aja udah cukup Kita ulangin Kita lancar layak tadi Oke Kita lagi Lakban Seperti ini guys Pokoknya sampai Bener-bener rapet Ini kita lancarnya Ini gak ada yang Keluar ini Suhu dinginnya Di dalam Tetap stabil Atal posisi beku Sampai sana Ini kalau masih beku Ini kalau tidak ada Oke Oke Ini saya Seperti ini udah cukup Tinggal mungkin Tinggal kalian lapisin Apa Pasti kita Matau apa Ini udah kuat Siap dikirim ini Kemana aja Siap berangkat Tinggal otw Aman Saya jamin Jadi buat kalian Yang maunya Tadi Kirim misalnya Ke Sumatra Papua Kalimantan Asal jarak tempuhnya Paling gak maksimal Tiga hari Masih jamin kuat ini Atau buat kalian Yang mau jualan Online itu Di Sopi Misalnya Atau Lazada itu Kalian bisa gunakan Cara ini Untuk packingnya Jadi kan banyak Kayak frozen putih Itu kan ya Emang harus Posisinya beku Terus Harus beku Dan gak bisa Disuruh ruang Itu paling Cuma 12 jam Atau misalnya Kalian tadi Yang punya Topo frozen Itu Belum punya Cool storage Bisa gunakan Aluminium foil ini Sebagai Peganti freezer Jadi tinggal Jadi tinggal dikatakan Di kardus Terus dibungkus Kayak gini Udah taruh aja Di resul Ruang lagi Ini kuat ini Seminggu Yang penting Posisinya harus Frozen Beku guys Jadi itu Yang kemarin Tanya itu Memang kirim-kirim Gunain aja Tara ini Jadi Lebih bagus lagi Kalian kasih es Dalamnya itu Es batu Atau es apa Itu Yang masih Es batu Yang masih beku Kali masukin Ke dalam Kerdus Sama sosisnya Tadi itu Sudah Tinggal Gungkus ke gini Tambah awet Seminggu Jadi es itu Di dalam Tetap peku Karena ini kan Teredam Jadi suhu itu Tidak keluar Ini Aman Jadi Ya Mungkin itu aja Video dari saya Guys Kalian bisa gunakan Begini Jadi tanpa Freezer Dan biaya Yang juga Sangat Mini-mini Murah Ini Lupa kalian Ke toko Bangun aja Tanya Aluminum Itu Murah Mungkin Itu aja Video dari saya Guys Jangan lupa Subscribe Dan Nunggu Terus Channel Ini Guys Biasanya Lebih semangat Lagi Upload Video yang Lebih Bermanfaat Tentunya Buat Kalian Semua Oke Guys Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bye 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 Bye